Halo Mas Bor, para pengamat otomotif abal-abal yang siangnya tidur malamnya ngitung togel Kuntul Perindustrian otomotif Indonesia akhir-akhir ini mulai gencar membuat kendaraan listrik Ya sebelumnya juga ada si Gesit dan Politron Evo Tapi tidak untuk satu ini Bor Memilih jalan berbeda dengan kanca-kancane pihak Nusa malah membuat motor support bertenaga listrik Kita kasih infonya ke kalian Bor di segmen berkat Kuntul Dikutip dari liputan6.com motor ini bernama Nusa Katulistiwa Cukup berani Bor, pabrikan Nusa ini membuat motor listrik bergaya sport Untuk desainnya, motor listrik ini telah dikembangkan oleh dua orang pemuda Indonesia Bernama Kang Domek dan Kang Tommy Gunawan sejak tahun 2020 kemarin Bor Ada dua varian cash series ini Bor, yaitu basic dan too fast Ya memiliki dua perbedaan Bor, selain dari harga tenaganya pun berbeda Untuk yang basic, memiliki baterai berkapasitas 10 kWh dengan jarak tempuh 180 km Serta memiliki kecepatan maksimal 150 km per jambur Sedangkan too fast berkapasitas baterai 14 kWh dengan jarak tempuh 250 km Serta memiliki kecepatan 200 km per jambur Sangat sangat keren, bahkan motor ini juga diklaim sebagai motor listrik tercepat di Asia Tenggara Tapi sayang, walaupun begitu kedua motor ini belum bisa dipesan Bor Karena hal itu masih dalam penyelesaian homoglasi Dan menurut perusahaan itu sendiri, pemesanan akan dibuka dalam waktu dekat Atau paling tidak di tahun 2022 ini Bor Ya, siapkan sajalah duit kalian Karena untuk harga motor ini sangat mahal Bisa dibilang seharga mobil LCGC Untuk varian basicnya saja mencapai 140 juta Bor Sedangkan varian to fast sekitar 180 juta Nah, jadi seperti itu Bor Berkat alias berita singkat dari TM Kita tunggu sajalah Semoga karya anak bangsa ini bisa meroket, melejit, dan dikenal di berbagai penjuru Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh